susah mau masuk nao geeng tengarti ah emak emak baru udah lalu tike nih deh canggalar tipisan iya sekarang mah tadi kebunan ini tuh ini cuman gini gini ini luas ini ya aloh saya mah pengen tanah sedikit aja di rumah di umpe umpe ini seablag-ablag punya mistah temit ini semuanya sampe besar gini dulu kan kehujanan disini tuh di rumah-rumah ini tuh nungguin sampe hujan taunya ga berhenti-berhenti hujannya kukye ete kukye ete ya ampun langsung sakit tuh sama cuman ini lebih dominasi ke pohon-pohon besar masya Allah berapa tahun ini beli rumah eh beli tanah segini mana ini di tengah kota lagi tanahnya segini-gini seablag-ablag sudah meninggal memang ada yang dibawa maker tuh sana tuh tuh sepi sepi sekali disini ga begitu banyak pengunjungnya soalnya cuman pohon-pohon besar anak-anakku tuh udah biasa dibawa ke tempat beginian nah dulu disini kehujanan uh hujannya gede banget tuh yang punya-punya rumah gitu tuh orang kaya tuh disini ini kan di tengah kota udah gitu rumah kota biasanya umpe umpelan ga ada taman sebagu sebesar ini apartemen paling kalo di kota numpuk-numpuk nih ini keterangannya sini nih skadu raik tanah tanah ter bengkalai di tengah kota tanah mahal ini uh tuh rumah orang kaya disitu nyelip-nyelip tuh ini punya semit dulu semit kenapa kamu ga kasihin ke aku aja ha 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 tanahnya besar begini aku udah pasti nanam nanam kangkung nanam genjer tuh kolamnya banyak kolam-kolamnya tapi baguslah sama pemerintah dikelola dengan melanjutkan cuman sayangnya kenapa patung sengit nyako ilang dibiarin gini aja tuh terbengkalai kasihan padahal kalo di urus dengan baik ini kan tenah kelas banget tuh liatin tuh itu tuh liatin jadi begini aja ga diurus padahal ini tempatnya di tengah kota di daerah-daerah orang kaya tuh cuman rumput-rumput gini doang katanya disini tiap tadi tiap ada papannya tempat tanaman-tanaman yang bisa dimakan buah-buahan katanya hati awas jangan semua makanan diambil terus sekarang udah ga ada makanannya cuman rumput-rumput liar tuh kayak begini sayang banget Masya Allah ga ada tanaman buah-buahannya karena katanya udah dikasihin yang punyanya udah ga ada beginilah dunia ya tapi minimanya Mr. Smith meninggalkan kenangan ini dan dikenang banyak orang cuman sayangnya patungnya juga udah ga ada udah dibuang padahal ga boleh gitu ya itu kan orang ngasih harusnya kan dijadiin monumen masih hidup kayak begini nih papan papan peringatan begini nih banyak di tiap sudut katanya katanya disini tuh ini laptop perhatikan ada tak makanan buah-buahan disini buah-buahan hutan buah-buahan jangan diambil semua katanya tapi semua udah ga ada buah-buahannya tuh udah ga ada cuman begini doang oh begitulah kalo udah ga ada pemiliknya cuman papan peringatannya aja sejeblak-jeblak dimana-mana buah-buahannya udah ga ada pada mati kali kalah sama pohon-pohon besar ini mungkin buah-buahan ya cuman berbuah apa gimana sih dibilangnya pucel bos pucel bos itu hutan buah-buahan yah udah mau keluar lagi nih balik lagi ke hutan yang pertama eh ke taman bunga kalau ini kan hutan buah-buahan katanya kalau tadi kan kalau yang pertama taman bunga bunga-bunga dimana-mana oke privet cuman masih sedih memikirkan ini kosong dulu mah disini ada ada papanya disini jangan mendekat cuman papanya disini sekarang mah udah ga ada papanya rumahnya udah kosong aku sedih siklus hidup manusia begitu yah serakah-serakah juga ditinggalin ada berlomba-lomba nyari duit ditinggalin juga tuh ini surganya udah kayak di surga ini tuh dia bikin surga hmm padahal dibikin ini aja sini ya dek dibikin uptelling bagus tuh juga iya kan apa banyak pohon di eptelling juga banyak pohon-pohonan eptelling oh ini kali nih smith ini masih ada disini kali nih iya nih deh disini sekarang mah tuh disini tuh fotonya fotonya ini disini cuman ada ripan hu smith tulisan-tulisannya udah ga ada oh dipindahin kesini dulu disitu sekarang disini menir smithnya smith huhatet kamu punya tanah sebesar itu bukannya dikasihin ke aku mit tuh rumah kamu jadi kosong mit aduh aku mau deh ngisi rumah kamu mit enak banget itu yang punya nya dulu mau out gak udah mau lihat ikan tau disini tuh ikan dek mau lihat ikan gak mau ikan iya tuh sekarang mah ada ini tuh penangkaran madu tuh karena banyak bunga kali di tamanku yang kecil aja kalo mesti mempanas banyak sekali lebahnya ini ditampung sekarang tuh banyak lebahnya disitu buat tampungan madu ini nih tempat ikan besar disini tuh tuh ikannya ada tuh 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 sebelah sana tuh yang kuning eh orangnya tuh orangnya orangnya ikannya kalo musim dingin masukin tuh kayaknya sini tempat ikan ikan kecil ya dulu kan ada yang gede deh ikannya udah udah di barbeq udah di barbeq kali sama sama siapa sama yang itu eh sama tangan deh sama tangan di kecerk-kecerk jadi dia pada dateng tapi tangannya harus cuci tuh ikannya cuma satu kecil 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 dulu mah banyak singgoloyor kesini ikannya ini ini dia koleksi-koleksi kaktusnya nih dari seluruh negara wangi-wangi daunnya nih kaktus nih nih ini wangi kalo gini rekaliptus namanya ha apa ya mati kali deh udah lama kan gede-gede atau diwi itu kali dimasak sama yang nungguinnya tuh tuh koleksi kaktus di punya mister smith kaktus-kaktus kaktus-kaktus dulu suka main petak-empet disini eh banyak banyak itu banyak lebah iya banyak lebah bijen bijen honing martin honing ah tuh ini tuh baru pada berbunga udah berbunga lagi kali nanti dia kan biasanya dua kali nah gicu maker ablak 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 tuh wuh dikelilingi juga gak cukup lima menit setengah jam tau berapa hektare nih harus dilihat di internet luasnya iya deh ini tiap tiap daun tiap daun ini wanginya aduh bener-bener 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 enak tiap daun ini pohon cemara ini kan seluruh dunia wanginya enak banget seneng ih nyium wanginya ini itu di ini nih yang ini coba ini wanginya apa nih tuh ini mah wangi mangga kalau ini tadi wangi apa dek tuh citrung iya jeruk menyenangkan dibikin minyak ini enak enak ini binyak esensial oli dari ekaliptus tuh banyak banget tuh tadi udah tuh banyak banget tuh ekaliptusnya wangi beda-beda loh wanginya nih ini tuh ini ada namanya biasanya tuh tuh nama-namanya udah gak kelihatan namanya dan dari negara mana ini wangi apa nih yang ini 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 gak ada wangi nih eh wangi juga nih nih ini nih ini wangi apa nih wangi ya dek wangi iya itu yang itu tuh itu yang tadi wangi banget ini oh ini iya ini wangi parfum parfum apa gitu ya wangi banget ini nih ekaliptus ini nih wangi juga dek nih tanganku jadi wangi dek ya aku ikan karate iku ook karate udah ikan karate oke kayak 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 ene eh mom ini ini bunga di bulan Agustus cuman seperti ini nanti aku tahun depan ada foto-fotonya sih yang musim semi nanti tahun depan ke sini gimana indahnya sini penampakannya tuh ini marode denro tuh ekaliptusnya ekaliptusnya dari berbagai negara tuh tanganku masih wangi ke daun ekaliptus tadi tuh reda denro semuanya sini semua reda denro ini kalau musim semi marak bak ini bunganya dahsyat bunganya tapi udah gitu udah aja gak ada lagi bunga kalau kita makan ya ada bunga kertas gitu kan sepanjang tahun kan berbunganya gak berhenti kalau ini mah enggak berhenti aja udah ini warna-warnanya ada yang kuning ada yang oranye ada yang berbagai warna ini gicuh makar udah mau masuk ke pintu ke pintu kedatangan udah mau selesai itu dulu tuh anakku sering disini nih main di pohon ini main dia pohonnya enak untuk di untuk di ituin di apa di panjat gak tinggi dulu inget anak masih kecil tuh pintu kedatangannya disini tuh tadi inilah kebun albaretom milik orang kayak pak smith yang dikasihin ke pemerintah dan sekarang rumahnya udah kosong gak ada anak mungkin yang ngambil jadi saya sedih-sedih gimana gitu kalau melihat kehidupan ini ternyata tidak ada yang bisa dibawa pergi pada saatnya waktunya pergi apapun ditinggalkan tapi kita mencarinya setengah mati ya begitulah siklus kehidupan maker mudah-mudahan dengan vlog ini bisa menginspirasi bahwa memang hidup harus diperjuangkan tapi bahagia lebih utama karena ternyata apapun yang kita miliki tidak akan bisa membawa kepergian tidak akan bisa mengikuti kepergian kita oke sampai jumpa lagi di vlog ma berikutnya daaaah ya